selamat menikmati if digabung dengan fungsi string contoh disini ada sebuah soal disini ada kode seri kemudian disini ada kolom nama buah untuk mengisi kolom nama buah ini yaitu mengambil potong karakter yang berada di yaitu kolom kode seri contoh disini adalah jika kodenya adalah api maka nama buahnya apel, jika kodenya disini adalah cm, maka nama buahnya jeruk manis, jika mg adalah mangga disini ada dua kombinasi yaitu fungsi if, digabung dengan fungsi string, yang pertama ada left, yang kedua ada right, maka rumusnya adalah sama dengan if buka kurung yaitu left kemudian buka kurung lagi yaitu klik cell acuan kemudian titik koma kita mengambil satu potong karakter di sebelah kiri yaitu huruf A maka disini adalah satu angka satu satu karakter kemudian tutup kurung kemudian yaitu tanda dan kemudian yaitu string yang kedua adalah right kemudian buka kurung klik cell acuannya kemudian titik koma yaitu kita mengambil potong karakter dari sebelah kanan yaitu huruf P yaitu jumlahnya adalah satu kemudian tutup kurung kemudian sama dengan tanda kutip dua api nama buahnya adalah apple apple kemudian tanda kutip dua titik koma if buka kurung left buka kurung yaitu klik cell acuan titik koma satu kemudian tutup kurung tanda dan kemudian right kemudian buka kurung klik cell acuannya titik koma satu kemudian tutup kurung sama dengan yaitu cm kutip dua titik koma nama buahnya adalah jeruk manis kemudian titik koma tanda kutip dua adalah mangga kemudian tutup kurung dua kali karena if nya ada dua disini ada tiga syarat kemudian kita deklarasikan rumusnya hanya yaitu dua syarat yang syarat ketiga kita jadikan yaitu syarat salah langsung kita ketikan yaitu hasilnya yaitu hasil tiga sama dengan mangka kalau sudah seperti ini tinggal di enter perhatikan tanda kutip duanya kemudian titik komanya kalau sudah enter kan ini hasilnya kemudian kita tarik ke bawah pas jeruk manis sekian dan terima kasih kemudian 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 Terima kasih.